Intro Pemirsa 22 rumah rusak diterjang banjir bandang di 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah Banjir terjadi akibat tanggol darurat Sungai Sat kembali cepol Banjir bandang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah Ketinggian banjir bervariasi mulai 50 hingga 130 cm Selain merendam jalan, banjir juga merendam ratusan rumah warga Banjir terjadi kamis dini hari ini akibat tanggol darurat Sungai Sat Jebol Kondisi terparah dialami warga desa Tanjung Rejo dan Pulun Manis 22 rumah rusak berat tersapu banjir hingga tidak bisa lagi dihuni Kendaraan warga pun rusak akibat rendam dan tertimbun sampah banjir Dan air, buit air kita ke rumah yang tertinggi 30 saya kira Itu masuk rumah apa ya? Kalau di jalan pak? Kalau di jalan ya ada 50-50 cm Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano menerjunkan petugas BPBD Relewan hingga PUPR Udah, udah, mereka udah sekarang udah ada di lapangan PUPR udah turun, BPWS saya minta turun Hari ini kami koordinasi Pak Bupati, BPBD juga sudah respon PMU udah turun juga di sana Makanya yang penting tolong orangnya Tapi segera yang jebol diperbaiki Para korban banjir yang rumahnya rusak berat Kini ditampung di Balai Desa Dari Pati, Jawa Tengah Atas Soeharto Prasetentoro Anyes melaporkan